Halo selamat datang kembali di nanocom Oke kali ini saya akan berbagi tutorial kembali yaitu bagaimana cara untuk mengatasi aplikasi keluar sendiri di semua HP Android Oke tapi kita sebelum kita lanjut alangkah baiknya anda klik like serta subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terupdate dari nanocom dan jika ada saya berkenan juga Anda bisa untuk share channel ini ke sosial media yang lainnya Oke mari kita langsung langsung ke tutorialnya yang saat membuka aplikasi atau membuka wa Facebook dan aplikasi yang lainnya tiba-tiba aplikasi keluar sendiri atau bersenti sendiri ataupun ada notifikasi maaf aplikasi sedang berhenti ini tentunya sangat merepotkan dan sangat mengganggu dan sangat bikin jengkel Oke kali ini saya akan berbagi tutorial tutorial bagaimana cara untuk mengatasi aplikasi yang keluar sendiri untuk semua Android berikut ini caranya cara yang pertama yaitu adalah kita pergi ke pengaturan kita pergi ke pengaturan ataupun ke setelan kita klik setelan kita Scroll kebawah lalu anda cari di aplikasi tadi di aplikasi klik aplikasi lalu kelola aplikasi klik kelola aplikasi setelah tampil di kelola aplikasi anda bisa Scroll cari aplikasi yang bermasalah misalnya aplikasi di sini adalah aplikasi Facebook misalnya Facebook di sini anda bisa disini ada di sini ya di sini Facebook ataupun juga Instagram misalnya Instagram ada di sini Nah lalu anda di sini klik anda hapus data nah lalu di sini bersihkan chest bersihkan chest klik Oke Nah setelah itu jikalau dihapus data ataupun di chest ini masih bermasalah ya masih bermasalah masih tetap berhenti Anda bisa langsung ke Playstore Anda bisa langsung ke Playstore klik Playstore di sini klik Playstore Anda cari disini misalnya IG atau Instagram aplikasi yang bermasalah itu yang tetap berhenti belum di update maka langkah baiknya Anda update terlebih dahulu sampai selesai nah jika ini belum berhasil kita kembali lagi ke pengaturan untuk cara yang ketiga yaitu itu adalah kita pergi ke setelan kita kembali kita Scroll kebawah kita cari aplikasi ini lalu kelola aplikasi cari aplikasi yang bermasalah aku misalnya seperti tadi ya misalnya Google Chrome ataupun aplikasi Facebook di sini Anda bisa untuk disini hapus data lalu klik hapus data nah tapi alangkah baiknya sebelum Anda hapus data Anda terlebih dahulu cadangkan terlebih dahulu agar apa data-data dalam aplikasi Anda tidak hilang seperti biasanya adalah WhatsApp itu adalah saat dihapus data maka semua chat semua apa yang ada di dalam WhatsApp itu akan hilang maka Anda harus terlebih dahulu sebelumnya harus menyadangkan terlebih dahulu jika cara yang ketiga ini masih belum berhasil Anda bisa lanjut atau pakai cara yang keempat yaitu adalah Anda kita pergi ke Google Play Store ya kita Google Play Store Google Play Store lalu Anda bisa klik disini di tombol profile profile lalu disini Anda bisa kelola aplikasi dan berangkat bisa disini ya kita klik harus update di sini ya update yang tersedia nah jikalau disini masih ada aplikasi yang belum diupdate seperti ini kita tinggal update nah jika sudah di-update sistemnya sudah di-update masih saja Anda masih mengalami aplikasi masih keluar sendiri Anda bisa langsung pergi Google Play Store lagi kita seperti ini kita klik ya di profil kita kelola aplikasi dan perangkat lalu kelola ke kelola nah disini at kita anda cari Android sistem web Fiverr nah disini view nah disini ada Android system web view nah disini anda bisa langsung klik hapus lalu anda install lagi ataupun anda update dan anda anda bisa langsung hapus dan kemudian anda install lagi dan setelah anda install update yang terbaru maka anda be Anda akan kembali normal kembali nah jikalau Android system ini web system ini ada pertanyaan begini ada yang bilang pertanyaan bagaimana Bang kalau Android system ini dihapus Apakah berbahaya apa tidak akan bermasalah apa tidak untuk HP kita itu tidak masalah sebenarnya Android system website web system ini jikalau dihapus itu tidak masalah itu tidak mempengaruhi apa-apa karena jadi seperti itu jadi anda lega jadi anda tidak perlu khawatir jikalau cara yang kau satu ini lagi cara yang kelima ini tadi belum berhasil anda bisa klik matikan HP anda lalu ya matikan HP anda lalu diamkan sejenak dan kembali hidupkan kembali barangkali HP anda itu sedang capek jadi untuk mereset untuk beristirahat sejenak maka HP anda akan kembali normal kembali Oke jadi seperti itu cara untuk mengatasi book aplikasi keluar sendiri di HP Android di semua Android semoga cara ini bermanfaat bagi anda jangan lupa like serta subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dan tutorial tutorial yang lain yang berguna bagi anda terima kasih yang sudah subscribe dan like nya dan terima kasih sudah menonton video ini dan mampir ke channel ini semoga anda mendapatkan banyak informasi dan banyak manfaat dari channel ini terima kasih sampai jumpa lagi di video yang terupdate dan video yang lainnya jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang selamat menikmati